Pemirsa saling ejek di media sosial berujung tawuran antar pelajar di Cipondo, Tangerang, Banten. Akibatnya seorang remaja terluka bakar sekujur tubuh akibat disiram air keras. Seorang remaja berusia 16 tahun ini masih terbaring lemah menjalani para otamedis di rumah sakit kebupatan Tangerang akibat luka bakar hampir di sekujur tubuhnya saat setelah disiram air keras. Korban menjadi korban penyiraman air keras setelah terlibat tawuran sesama pelajar. Diketahui penyiraman air keras ini dipicu saling ejek di media sosial yang berakhir dengan tawuran dua kelompok pelajar. Mereka terjadi di peristiwa ini karena mereka melakukan perjanjian lewat utagram. Setelah terjadi kesepakatan mereka melakukan pertemuan di daerah polis dan setelah itu mereka melakukan kesegiatan tawuran. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan tawuran di antaranya 13 jatah tajam dan pakaian korban. Seluruh tersangka yang masih dibawa umur di jirat pasal tetap mengeroyokkan dan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman 9 tahun penjara.